Beginilah situasi Ramadan pertama di Gaza pada Senin 11 Maret 2024. Sejumlah warga berbuka puasa bersama di atas reruntuhan bangunan akibat serangan Israel. Salah satu pengungsi jauh dat mereka bersyukur di hari pertama Ramadan, ia bisa berbuka puasa bersama warga lainnya. Meski tak dipungkiri, ia merasa sedih karena kehilangan rumah dan tak memiliki perabot apapun yang tersisa saat ini. Bahkan, ia pun menceritakan perjuangannya yang harus berjalan kaki dari Han Yunis menuju Rafa untuk menyelamatkan diri. Mereka pun membandingkan Ramadan tahun lalu dan saat ini yang dilaluinya. Di tahun lalu, ia melalui Ramadan dengan duduk di rumah bersama keluarga. Namun, saat ini ia dan sejumlah penduduk harus berbuka puasa di atas reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di jalur Gaza. Sejumlah warga Palestina telah memulai ibadah puasa di tengah negosiasi genjatan senjata yang majed, kelaparan yang semakin parah, dan kehancuran yang terus berlanjut akibat serangan Israel di Gaza. Bulan suci yang biasa menjadi waktu untuk bersuka cita dan refleksi bersama, justru dibayangi kenyataan suram dan konflik yang tak berkesudahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!